Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan untuk manusia Sesungguhnya dunia ini menyimpan perhiasan yang terindah Apakah perhiasan itu kan menjadi pasanganmu Wanita soleha perhiasan terindah Wanita soleha anugerah sang pencipta Wanita soleha perhiasan terindah Wanita soleha anugerah sang pencipta Wanita soleha sesungguh mulia Perhiasan dari dunia yang terindah Wanita soleha Wanita soleha anugerah sang pencipta Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan Sesungguhnya dunia ini seluruhnya adalah perhiasan Sebenarnya ada kata seluruhnya Kenapa? Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita soleha Pertanyaannya Kalau wanita soleha itu ada perhiasan Karena kedudukan wanita itu sudah jadi perhiasan sebenarnya Wanita itu perhiasan Tapi diantara sekian banyak perhiasan di dunia ini Ingat Jabatan arta dan sebagainya Dan yang terbaik adalah wanita soleha Kenapa wanita soleha? Karena wanita soleha itu alhamdulillah Menyenangkan Memuliakan Menerima Sabar Bagaimanapun susahnya suami Pusingnya suami Tapi kalau ketemu istrinya Hei hilang Capek Karena wanita Gak apa-apa kakak Aduh nikmatnya punya istri Jadi ibu kalau mau menyenangkan suami Jangan menambah beban ya bu ya Menjadilah perhiasan yang baik Alhamdulillah Baik Pada hari ini bapak dan ibu kita akan mendengarkan kisah sama-sama lagi Untuk mengenal salah satu sahabat dan sohabiah Di zaman Rasulullah SAW Hari ini mari kita mendengarkan kisah mengenai Nusaibah binti Kaab Radiolahu Anha Siapakah Nusaibah binti Kaab Radiolahu Anha Pernahkah mendengar nama Nusaibah? Nusaibah adalah salah seorang sahabat wanita Rasulullah SAW Yang berasal dari kalangan Ansor di Galdiatrib Madinah Suatu ketika Nusaibah memiliki seorang suami Muda bernama Mus'ab bin Umair Merupakan utusan dari seorang pemuda di Mekah yang bernama Muhammad Dan Mus'ab bin Umair ini membawa sebuah ajaran Membawa sebuah pengetahuan yang aku belum tahu sebelumnya Dan aku mendengar begitu banyak dari Mus'ab bin Umair Tentang kemuliaan seseorang bernama Muhammad itu Ternyata Muhammad adalah Rasulullah SAW Utusannya Allah yang mengajarkan tentang sesuatu yang indah Yang adil menghindari kezoliman Dan aku sangat takjub dengan ajaran itu Bahkan Muhammad menurut cerita Mus'ab bin Umair Ditawari jabatan, kedudukan, harta yang banyak Untuk meninggalkan tugasnya untuk berdakwah Namun ia tidak lakukan Maka tidak hanya saja aku takjub dengan cerita itu Tapi juga aku beriman Nusaibah Aku katakan Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Aku percaya dan aku sangat yakin dengan ajaran Yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair Dari Rasulullah SAW Kemudian Nusaibah binti Ka'ab Yang mendengar cerita dari suamnya Zaid bin Asim pun Pada akhirnya dengan mudah dan dengan cepat Pun langsung beriman ketika itu Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Luar biasa sekali ajaran agama yang bernama Islam ini Dan Nusaibah binti Ka'ab bersama suaminya Zaid bin Asim Pun menjadi orang yang berbaiat di akobah Ketika musim haji Ketika mereka berangkat dari Madinah menuju ke Mekah Lalu apakah sampai disitu saja? Sampai di lisan saja kah? Syahadat yang mereka ucapkan Keimanan yang mereka ucapkan Tidak Pembuktian rasa cinta dan iman Yang dilakukan oleh Nusaibah binti Ka'ab Terlihat jelas ketika peristiwa Perang Uhud Yang terjadi pada tahun 3 Hijriah Ketika itu Perang Badar Dimenangkan oleh kaum muslimin di tahun 2 Hijriah Lalu orang-orang kafir kurais Ingin membalas dendam dengan orang-orang muslim Maka adalah perang yang bernama Perang Uhud di tahun 3 Hijriah Dan Perang Uhud ini bukan perang yang main-main Karena begitu banyak para muslim yang pada akhirnya kocar kacir Karena tergiur dengan harta rampasan perang Dalam Perang Uhud Rasulullah sudah mengingatkan bahwa kaum pemanah harus berada di jabal rumat Dan apapun yang terjadi tetap berada di jabal tersebut Di gunung tersebut Namun ketika kaum muslimin yang berada di jabal rumat kaum pemanah Melihat ada harta rampasan perang Mereka mengira kaum muslim sudah menang Maka mereka tidak mengindahkan kata-kata Rasul Mereka turun dari jabal rumat Dari jabal pemanah tersebut Kemudian mereka mengambil harta rampasan perang Dan disinilah mulai kekacauan dalam perang tersebut Orang-orang kafir kurais yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Pada akhirnya menyerang kembali orang-orang muslim Dan orang-orang muslim kocar kacir Lalu apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW Rasulullah dalam medan pertempuran tersebut Pada akhirnya berjuang untuk membusuhi orang-orang kafir kurais Yang tadinya Nusaibah binti Kaab Bertugas untuk logistik dan medis Merawat orang-orang yang sakit Orang-orang muslim yang terkena dengan pisau Yang terkena dengan pedang Dan memberikan makanan kepada mereka Ketika melihat di medan perang Rasulullah berjuang sendirian untuk melawan para musuh Maka apa yang dilakukan oleh Nusaibah sang wanita ini Nusaibah langsung saja menuju ke medan perang Dengan pedangnya Seorang wanita melawan musuh-musuh Rasulullah SAW Rasul melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Dan Rasul lihat yang ada hanyalah Nusaibah binti Kaab Seorang wanita yang gagah berani Dan terkena dengan dua belas tusukan pedang Karena melawan musuh Rasulullah SAW Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Nusaibah dan anaknya yang membelakum mereka adalah sahabat-sahabatku di syurga Nusaibah dalam perang Uhud Terkena dua belas tusukan dari pedang Namun ia tidak menghiraukan apa yang terjadi pada dirinya Di pikirannya adalah Rasulullah harus selamat Rasulullah tidak boleh terluka Rasulullah tidak boleh wafat Kalau Rasulullah tidak ada bagaimana cahaya Islam bisa menerangi seluruh umat manusia Kalau Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT Siapa yang melanjutkan risalah ini Maka Nusaibah dengan sekuat tenaganya Walau dia wanita Dan Nusaibah tetap untuk melawan musuh-musuh Rasulullah Zaman terus berganti Dan Nusaibah tetap terus dalam membela perjuangan Islam Tetap terus membela kaum muslim Tidak hanya dalam urusan logistik Tidak hanya dalam urusan medis Tapi juga terjun langsung ke medan perang Maka pada peristiwa di zaman halifah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Ada peristiwa yang bernama seorang pokok Musailama Al-Qadab Seorang nabi palsu yang diperangi juga oleh Nusaibah Nusaibah pun pada akhirnya mengirim anaknya Dan kemudian sang anak harus mati terpotong-potong oleh Musailama Al-Qadab Dan akhir hidup dari Nusaibah binti Ka'ab Setelah perangnya mama ia wafat Dan kembali kepada Allah SWT Nusaibah Al-Qadab Binti Ka'ab Nusaibah Memberikan contoh teladan bagi kita Beliau tidak hanya seorang wanita yang bertugas Di dalam rumah mengurusi anak dan suaminya Tidak hanya mengurusi makanan dan orang-orang terluka Tapi Nusaibah Al-Qadab dengan kecintaannya yang luar biasa pada Rasulullah SAW Membela Rasulullah di medan perang Maka pantaslah Nusaibah Nusaibah dikatakan sebagai perisainya Rasulullah SAW Nusaibah Al-Binti Ka'ab Termasuk golongan wanita-wanita pejuang dan pahlawan di dalam Islam Masya Allah Kalau kita mendengar kata Nusaibah Betul Dari zaman Rasulullah SAW Wanita saja bisa melakukan segala sesuatu Apa yang dilakukan laki-laki Termasuk tadi pada saat sudah tidak ada orang lagi yang bilang Rasulullah Nusaibah berinisiatif untuk ikut Bu Nah itu luar biasa sama juga mungkin ya Kalau dalam kehidupan nyata nih buat temen-temen nih Ya suaminya lagi sakit Istri yang berperan jadi kepala rumah tangga Ya membantu mencari nafkah atau rezeki Ya Bu ya pernah mengalami hal seperti itu gak Bu Pernah ya Bu ya Ini coba kalau misalnya Usi sama Nina Usi sama Nina Kan ini kan udah jadi istri Ada pasti saat momen maksudnya harus bekerja juga harus ngurusin anak juga Pernah gak ngerasa aduh kok capek banget sih hidup ini gitu ngeluh atau gimana gitu ya Sebagai wanita Pernah dulu gak jadi istri Manusiawi ya maksudnya manusiawinya gimana coba Silahkan Nina mungkin yang lebih berpengalaman Kalau secara jujur saya pasti pernah Karena kayak misalnya pas lagi anak sakit Terus waktu itu kan suami juga jauh Jadi kan kayak ngerasain bener-bener capeknya apalagi sambil kerja gitu Tapi suami itu selalu meyakinkan sabar ya gitu Kalau sama anak sama ngurus ini semuanya sabar gitu Jadi dia kayak selalu mengingatkan bahwa semua ini capeknya itu dibayar sama pahalanya yang besar juga gitu Wow Masya Allah bener-bener luar biasa Kalau Usi yang lebih baru nih kan maksudnya Masih ada plastiknya Masih ada plastiknya Lebih baru menikah ini gimana kalau misalnya ada ngerasa capek gak Aduh capek banget ya ternyata jadi istri itu berat banget Harus ngurusin suami Terus multitasking gitu ngurus suami Kalau lelah capek itu pasti ada gitu Tapi Usi percaya bahwa lelah seorang istri itu sebuah pahala sih Jadi gak takut untuk capek Apa terima untuk lelah Jadi ya udah gitu alhamdulillah sih Alhamdulillah masih bisa capek lelah untuk suami gitu Wah luar biasa eh yang belum nikah gak ditanyain ya Gak ada suaminya belum enak aja Nanti kita ngobrol-ngobrol Ternyata itu wanita hilang keluhannya Waktu anak saya naura lahir Itu kan lelah banget kelihatan sibuk ngajar Ini ngajar tiba-tiba di SMS aku Lu bilang apa? Siapa SMS? Istri saya Bu Haji, Bu Haji Terima kasih banyak ya kak aku udah punya anak Ya Allah Masya Allah Kirain dia mau ngeluh ternyata enggak Oh Jadi pertanyaannya Ustaz dimana waktu istrinya melahirkan? Aku gak ada nih Ini Masya Allah di time ini Kita juga mau tanya-tanya sama Meli 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 Baskara Meli Melia Baskara Melia Baskara kalo ada disini berarti ada sesuatu yang akan dibawakan nanti nih Iya kan bener ya Kalo di sebelah Meli deh kita coba tanya ibu-ibu ini Ibu ini deh ibu Ibu udah tadi tuh merhatiin terus ibu ya Ibu ini aduh kayak ibu saya Iya bener Masya Allah Ibu Lu hamu Ibu namanya siapa ibu Anak tuti Najmi Ibu tuti anaknya berapa? Tiga Anaknya tiga Anaknya tiga Suami masih bekerja atau udah pensiun? Pensiunan Terus apa namanya pernah gak ibu merasa lelah capek Apa hidup ini kayaknya kok berat banget ya sebagai wanita harus ngurusin anak Ngurusin suami bahkan harus membantu pada saat suami sedang terpuruk atau sakit gitu Ya mungkin manusia biasa itu pernah ya semua Alhamdulillah selama 38 tahun kami rumah tangga Alhamdulillah Apa suka dukanya ada Tapi itu kita lihat ya nikmatnya saja ya jadi kebaikan-kebaikannya saja karena kekurangan kalau kita melihat kekurangan banyak Tapi kita lihat banyak dibalik itu kenikmatan-kenikmatan kebahagiaan-kebahagiaan saja Oh gitu bu Jangan dilihat susahnya Dilihat yang enak dong Nah ini coba sekarang nih mumpung saya enaknya disini ada yang mau bertanya gak? Ada yang mau bertanya gak? Ibu ada yang mau nanya? Boleh ibu? Boleh silahkan ibu mau tanya silahkan Ibu duduk aja jangan pergi jauh-jauh Nanya aja sini aja Ibu mau bertanya disana kali ya Disini aja Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Bu Ustadz kebetulan ditanya Pak Ustadz, Bu Ustadz dan istrinya dong Punten Oh punten Bu Ustadz, Bu Ustadz dan Pak Ustadz Bu Ustadz Alhamdulillah Mohon balelol ini gemper Karena langsung ditembak bertanya pada ini dari tadi bertanya Tapi alhamdulillah itu ditanya ya Pak Ustadz Bagus sekali pertanyaannya ya Eh belum Gini Pak Ustadz Saya ini punya sepupu Sudah nikah dua tahun Iya Nah selama dua tahun ini Belum pernah di Di apa namanya itu Di apa namanya itu Oh enggak Kebutuhan biologisnya itu Belum pernah terpenuhi Dipenuhi oleh suaminya Malah Kalaupun ngajak istrinya selalu menolak Katanya Suaminya menolak Iya Suaminya menolak Iya Ustadz Kekurangan Ustadz 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 Ibu hajat tuti Tuti Ya jadi pertanyaan ibu tadi Bagaimana solusinya 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 Tolong Bu Ustadz 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 Untuk sepupu saya itu Kasian sekali Bagaimana Mudah-mudahan sepupunya nonton Amin Amin Dan terutama suami sepupunya nonton Amin Amin Ingat mudah-mudahan yang nolak itu laki-laki Kalau perempuan yang nolak kan dilaknat Betul, betul Laki-laki yang nolak zolim Ustadz Zolim Laki-laki yang nolak zolim Dan tidak tahu rasanya Ingat ya Mungkin alasannya Karena tidak mau punya anak Nanti banyak biayanya Banyak pengurusannya Hati-hati Tidak boleh membunuh anak sebelum lahir Dalam artian Takut makanannya keambil Mau dimakan Enggak Yakin anak itu keluar dengan rezekinya Jadi tugas Tugasnya Beritahu sepupunya ibu Tugas Beritahukan Bahwa sesuatu yang menyenangkan punya anak Sesuatu yang membantu Bu Berikan contoh-contoh yang baik Ya ibu ya Insya Allah Insya Allah Dan jangan pernah menceritakan keburukan suami ataupun istri Untung tidak disebut nama sepupunya Iya Jadi ambas ya Umas silahkan ditambahkan Orang menikah kan ada beberapa yang diinginkan Pertama adalah menyalurkan biologis dalam jalan yang halal Dan kemudian mendapatkan keturunan Ini kok dua-duanya ditolak Ingat yang memiliki kebutuhan Gak cuma laki-laki saja Tapi wanita juga memiliki kebutuhan Dan wanita memiliki hak dari sang suaminya Jadi kalau istri ingin Suaminya juga Kan selama ini kan beredarnya dalam Rasulullah SAW kan bersabda Kalau istri yang menolak dilakukan sampai pagi Terus kalau laki-laki yang menolak gimana Zolib Zolib Jadi gak boleh Karena suami itu memiliki Istri memiliki hak dari sang suami Jadi apa yang harus dilakukan Gak boleh dalam rumah tangga gak boleh Masa dua tahun gak Iya Menyalurkan hasrat biologis Ajak berliburan Khawatir Khawatir kalau gak terpenuhi Daripada berzina gimana Betul Gini aja ajak aja nanti suaminya sepupu ibu Suruh ketemu ustad Biar ustad ceritain ntar bagaimana Supaya bisa Bagaimana Ini Masya Allah luar biasa nih pelajarannya buat kita semua hari ini ya Ternyata hal-hal yang selama ini kita pikirkan gak mungkin ternyata ada Masya Allah luar biasa Ini buat jangan main di rumah nih Jalan kemana-mana Setelah ini ada dongeng nih buat adik-adik yang di rumah Yang akan dibawakan oleh Kak Melia Baskarani Dongengnya tentang apa Kak Meli Tentang kucing Tentang kucing Jangan di rumah jangan teman-teman tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Kalian Semua Jangan di rumah jangan teman-teman tapi Jangan di rumah, só Derna